gambarnya Yesus itu kan banyak banget cuman sampai hari ini saya para pemirsa nanti tolong dicek ya di setiap negara itu kan gambarnya Tuhan Yesus itu berbeda bismillahirrahmanirrahim ya ayin al-ladhina amal bifluqis silmika 10 menit ya monggo pak marcus silahkan pak bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim asyadu'ala ilahi lallahu wa asyadu'ana muhammata rasulullah harubi siruhli sotir iwaya sirli amri wahlulandata minishani yabuhu kalli amabadu pemirsa yang bahagia alhamdulillah disini saya bersama dengan rekan kami kami ingin bercerita cerita saya nanti mengapa islam itu menarik buat saya supaya nanti berbagi waktunya hemat jadi saya gak cerita dari awal dari kaitan dengan aktivis dan lain sebagainya tapi saya waktu mencari sebenarnya agama yang benar itu yang mana karena semua orang itu mengaku agamanya benar semua orang jadi yang Hindu, Buddha, pokoknya semua agama mengaku agamanya benar nah maka dari itu kami mencoba juga belajar di kaitan dengan agama Konghucu saya juga pernah pengen belajar pengen ternyata setelah mengenal dewa-dewanya semacam Dewi Kwan In dan sebagainya ternyata saya kesulitan masalah nama-nama Chinese oh gitu ada kwan Kongh Pak ya saya mundur terus waktu itu dapat cerita menarik gini dalam saya posisi mencari kebenaran jadi saya ini supaya bingungnya tidak sendiri jadi saya para pemirsa kalau mengenal saya saya ini semua pekerjaan saya lakukan termasuk saya dulu punya taksi ya karena saya pengen kalau menuju kemana-mana mencari kebenaran itu bebas nah suatu saat saya pengen belajar kaitan dengan orang Chinese yang punya agama ini ternyata saya jemput dengan taksi ternyata bukan dari agamanya itu Konghujo tapi dia paham karena banyak orang yang semacam bermuka dua ya kalau Pak Rakil terkati kan kurang ngajar banget karena masudah Islam dakwah kesana kan nah ini kurang ngajar banget ya kalau saya bilang nah ini Cina ini justru suruh ngantar dari saya itu ke gereja jalan Megelang gereja Aletia nah saya karena oh dia itu ternyata protestan terus tak tanya kenapa saya belajar dari makam dulu jadi saya bingungnya biar nanti orang lain ikut bingung ikut tujuan saya sama-sama mencari kebenaran entah nanti pintunya lewat mana nah ini catanya gini untuk seorang Chinese kenapa kuburan orang Cina kebanyakan kok mesti di bukit bener kan nah bong namanya bong nah itu ternyata disana ada cerita kini kalau mau naik ke surga itu biar deket gitu loh saya berpikir surganya terus dimana gitu loh kok kenapa enggak milih gunung merapi atau gunung merbabu gitu ya biar lebih tinggi lagi nah oke cerita itu terus saya melihat film-film Cina akhirnya saya karena dewanya susah diapal aku enggak tertarik oh pokok enggak tertarik sama dewasa itu sun kokong ya kalau ceritanya tertarik cuman untuk belajar agamanya yang mendalam itu sudah aku minggir dari agama ini karena susah banget ngapalinya nah terus waktu itu kami juga sudah banyak baca Al-Quran yang terjemahan terus sama cerita yang ada di Al-Quran nah cerita kitab ini cerita Injil terus cerita saya juga belajar di agama Buddha Hindu juga saya enggak main-main itu dibanding saya sering kembali nah supaya aku paham ini lah karena yang selalu berdampingan yang selalu bergesekan itu sesuai dengan ceramah Kordandi tadi di awal yang sering bergesekan itu adalah Islam dan Nasrani nah itulah setelah itu kami mengkaji dua-duanya nah disini karena saya waktu itu masih bingung saya saya pengen bingung saya juga nulari beberapa suster gitu ya makanya setiap malam Natal saya bawa taksi itu di depan gereja punya katolik nah sudah gitu saya berdoa ya Tuhan mudah-mudahan saya dikabulkan mendapat penumpang itu suster Alhamdulillah dikabulkan dapat suster empat empat suster ya udah gitu terus saya nanya saya nanya gini suster saya ini bingung banget boleh gak nanya oh silahkan mas namanya siapa saya sutresno yang mau ditanyakan saya ini saya waktu itu bohong bohong soalnya untuk menutupi kebingungan saya saya berbohong padahal bapak waktu itu masih Kristen iya jadi saya ini eh apa saya ini seorang sekolah guru minggu sekolah minggu nah ini aku ditanya oleh anak didik saya pertanyaan saya eh pertanyaan adik-adik Pak Tris saya ini bingung waktu itu tahun kan tahun sebelum Masya terus ada tahun Masya Yesus lahir berarti tahun lahirnya Yesus tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masya kenapa kok diperingati tanggal 25 Desember nah padahal itu yang gak ngerti saya tapi saya pura-pura jadi guru sekolah minggu karena kalau saya nanya itu kan malu masa udah gede gini gak ngerti lahirnya Yesus padahal setelah saya baca memang bukan tanggal 25 Desember lah ini kan biar susternya juga nyoba ngerti gak ternyata empat suster ini menjawab secara pakai hati sepontanitas bilang gini kok iya ya gitu iya wah berarti sama dong kalau gitu yang bingung tidaknya saya nah udah gitu terakhirnya suster yang paling tua anu menjawab gini pak supir gak usah dipikirin tentang melahirnya Yesus biarkan biarkan saja anak-anak itu nanti kalau gede kan tahu sendiri wah payah ini yang pengen ngerti sebenarnya saya nunggu anak-anak gede berarti gak dapat jawaban dong ya belum dapat jawaban yang penting imani saja itu jadi punya kartu imani sekarang gak cuman imani sekarang ada flash juga nah itu akhirnya saya sampai anu gak taunya udah sampai ke susteran waduh ini saya pengen mencari teman-teman bingung yang banyak ini kalau gitu aku kembali aja ke gereja lagi nah tapi sempat empat-empatnya kan bingung karena ada kata-kata kok iya ya berarti dia juga gak paham akhirnya saya balik parkir disitu lagi berdoa lagi ya Tuhan mudah-mudahan pokoknya penumpangku harus suster dapat lagi empat suster lagi berarti udah dapat delapan kan pertanyaannya sama akhirnya jawabnya sepontar lagi sama sama juga masya Allah tapi waktu itu belum masya Allah udah gitu akhirnya kok bisa delapan orang jawab kok iya ya berarti di kalangan ini memang bingung nah sudah gitu akhirnya ada satu yang jawab Pak Dris sebenarnya lahirnya Yesus memang bukan tanggal satu bulan satu tahun satu tapi juga bukan tanggal 25 Desember saya kan udah agak plong itu mesti jawab yang benar terus yang benar yang mana yang benar enggak ngerti aku tambah bingung lagi yang benar kok enggak ngerti berarti nah berarti kok benar kok sama dengan enggak ngerti ini loh nah udah gitu terus akhirnya terakhirnya sama sampai dengan tempat tujuan itu enggak ada jawaban buat saya yang istilahnya betul-betul menjawab dari pertanyaan saya nah udah gitu saya semakin banyak baca injil sampai tak clipping kok jadi karena takut fotokopi kalau itu kami coretin gitu ya saya takut dosa karena itu kitab suci ya nah ini saya fotokopi dulu tuh nanti contohnya kitab-kitab satu yang porno kami fotokopi terus yang bertolak belakang misalnya tentang sunat ya misalnya di matius Tuhan Yesus itu sunat di galatia 5 pasalnya 2 Tuhan bisa disunat Pak ya iya makanya juga itu akhirnya nanya juga bohongnya siapa kan gitu ya lah iya tapi saya ini bukan bukan meledek ini hanya di pikiran saya loh mohon maaf ya jadi para pemirsa kami mohon maaf bukan tujuan saya menghina tapi dalam hati saya kalau saya pribadi sunat dan waktu itu saya hafalnya hafal dari kitab yang kami sebutkan tadi karena clipping saya oke jadi misalnya setelah umur 8 hari anak itu disunatkan dan diberi nama Yesus nama yang disebut oleh malaikat kalau ia dikandung ibunya kan hafalan bener saya nah itu terus yang satunya tadi aku Paulus berkata kepadamu bahwa seorang lelaki yang menyunatkan dirinya maka Yesus tidak ada guna batimu mati Yesus tidak ada gunanya nah tapi walaupun nanti kalau dibaca keseluruhan itu kamu mau sunat atau enggak itu enggak ngaruh itu ya tidak penting nah ini terus aku mikir disitu saya berpikir Tuhan sunat Paulusnya sebagai Rasul itu kok malah melarang atau bahkan nanti boleh enggak boleh sunat terserah enggak ngaruh nah itu kan kalau orang Jawa bilang kan ledality itu terus kok bertolak belakang antara Tuhan dengan Rasulnya lah saya udah kadung sunat berarti aku etibak Yesus iya kan berarti levelnya kan tinggi Tuhan sama Rasul udah gitu terus setelah gitu saya ini ngumpulin banyak banget yaitu nanti tentang puasa jadi terus juga kaitan dengan peribadatan yang lain apalagi konsep ketuhanan ini sampai hari ini membingungkan singkat cerita clipping saya ini tak masukin tas kemana-mana tak bawa sambil menggapal tadi nah sudah singkat cerita beli bakpia dipadruk pakai mobilnya saudara mungkin mobilnya bagus saya memang gak tak kunci karena cuman deket eh dicopet orang clippingnya iya tas-tas eh ngertinya kan mudah-mudahan yang nyopet dapat di daya saya doakan langsung kehilangan yang apa kehilangan tapi gak bikin hati saya mati tak doakan mudah-mudahan kalau orang Islam yang nyopet kan ada ya orang nyopet Islam agama lain tak doakan mudah-mudahan jadi ustadz bilang gitu karena itu sudah bahan sudah bahan mateng saya nah udah gitu terus akhirnya itu hilang nah terus saya bikin lagi karena itu buat saya kalau dulu kan belum ada HP HP ini kan kalau kita mau ceramah kemana nanti takutnya saya dikirang ngolak-ngolak agamanya orang lain saya dulu kalau mau kemana-mana kayak kodondi itu bawa rancel isinya injil saya punya injil yang tahun 63 terus tahun berapa yang ada Assalamualaikum itu juga jadi Matius pasal 10 ayat yang 12 itu ya jikalau kamu masuk rumah orang maka ucapkanlah Assalamualaikum kepada tuan rumah itu kan jelas banget yang sekarang diganti salam kepada tuan rumah padahal itu tak pelajari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mudah-mudahan anda selamat dan dapat rahmat dari Allah subhanahu berarti doanya Assalamualaikum ini dunia akhirat main-main maka ternyata hukumnya wajib menjawab karena saling doa mendoakan kan gitu tunggu sebentar Pak mohon Pak Bapak ketika sedang mencari itu Bapak masih Kristen ya tapi sudah mintip-mintip terus profesi Bapak waktu itu apa jadi saya ini kalau dari teknik geologi sebenarnya pengen kerja saya di Australia cuman waktu itu pacar saya itu ke Jerman ada yang bawa ke sana akhirnya saya batal ke Australia istri saya batal ke ini terakhirnya jadi berjodoh nah itu terus dengan adanya ini saya tahun 90 itu bersahadat di KUA sama istri oh bareng itu ya terus ini itu sudah menikah berarti atau belum menikah sudah menikah oh langsung menikah di KUA langsung sahadat gitu sekalian kan disitu kalau mau kan ada sahadatnya itu jadi di KUA Jakarta udah gitu terus saya tetap saya kerjakan sebagai dakwah tadi yang ngajak berbingung raya tadi berbingung raya karena saya ngajak orang banyak ngajak orang bingung ya ngajak orang biar bingung terdapat petunjuk akhirnya saya mohon maaf kalau jatah nyopirnya misalnya kan saya gantian sama supir saya waktu itu kredit taksi kalau nyopir terus tidak mampu kalau dikasihkan supir terserah supirnya mempunyai berapa nanti kalau sudah capek saya nyopir saya memang sasarannya sering ke gereja gitu yang suatu saat ini ada wanita ini temannya Pak Ragil ini pakai seroknya segini apa baju yang kurang kain segini terus ininya segini you can see bahasa nejo kuiso gelok bisa itu waktu masuk gini sekarang kalau suka diledekin sama teman lho ustad kok lihat udelnya orang lain ya saya bukan melihat tatkala nanti saya menutup pintu taksi kalau saya enggak lihat ya kalau kena pantatnya dimarah makanya mau enggak mau lihat cari vitamin udah gitu akhirnya bener setelah masuk tak tanya mbak mbak ini tadi dari gereja ya kebetulan dapat yang galak kok sudah tahu dari gereja kok nanya enggak mbak kalau anda dari gereja malah tak urus kalau anda tadi dari pasar aku malah enggak ngurus loh bedanya apa lah iya coba sekarang mbak kan bapak bebel iya coba dibuka dibuka dimana mbak 1 korintus pasal 6 ayatnya 11 insya Allah masih ingat bunyinya gini seorang perempuan yang bernubuat kepada Tuhan maka ia harus menudungi kepalanya bila mana seorang perempuan bernubuat kepada Tuhan kok tidak menudungi kepalanya maka ia harus menggunting rambutnya alias gondol atau botak lah kalau perempuan kok gondol atau botak menghina kepalanya sendiri alias bilang wajib tapi pakai muter kan gitu ya nah loh ini bener disini ada Pak emang nah ini tak pancing akhirnya emang anda enggak pernah dikasih khutbah di gereja enggak Pak ini saya jujur saja ini saja saya yang ingatkan kok malah sopir gitu akhirnya ternyata disini ada ya terus harusnya yang tanya saya kok di tempat mu ada kayak gini kan gitu karena anda enggak ngerti sekarang tak tanya di gereja ada enggak yang pakai kerudung ada siapa itu suster lah kalau di islam ustad punya istri itu kan mesti nyuruh berkerudung karena di koran diwajibkan nah itu istilahnya mengajak istrinya tetangganya semua perempuan masuk surga bareng-bareng nantinya mohon Pak tadi 1 korintus berapa korintus pasal 6 ayat 11 seharusnya 1 korintus 11 ayat 5 kebalik ya 5 sampai 6 kebalik kebalik mohon maaf ya kalau dikoreksi apalahan saya agak blank dikit berarti kebalik nah itu akhirnya dia menjawab ada yang pakai kerudung suster oh berarti ini kalau suster ngajarin enggak di gereja enggak dia pakai sendiri makanya aku berbagian seperti ini ini berarti kalau dia masuk surga hanya pengennya sendiri kamu enggak diajak kurang ajar kalau marah marah gara-gara selesai kalau udah marah marah selamat bingung selamat mencari kebenaran nanti mencari agama yang benar tapi bapak waktu diskusi sama wanita sudah muslim saya sudah sahada sama istri tadi tapi itu kerjakan terus di dalam taksi jadi bapak berdakwah di dalam taksi sengaja menungguin penumpang di depan gereja kalau enggak panggilan jadi dulu kaitan dengan mencari hari tanggal lahirnya saya mencari orang yang berilmu lagi di dosen dosen kampus makanya nanti kalau ada dari perumahan dosen itu saya cepat cepat ngambil karena anak matilah oleh Tuhan dikabulkan nah saya cerita lagi seperti itu bu dosen saya ini bingung boleh nanya enggak oh silahkan karena itu jaraknya agak jauh kok nah udah gitu akhirnya apa yang ditanyain tentang kelahiran Yesus saya di sekolah minggu ditanya bahwa adik-adik itu nanya hari tanggal lahir menurut adik-adik itu tanggal satu bulan satu tahun satu masai tapi kenapa diberingatinya tanggal 25 Desember tambahin cerita lagi Andi kata Tuhan itu mau ulang tahun anak saya mau ulang tahun besok tak beliin motor kalau pas ulang tahun kok ditunda hampir satu tahun kurang lima hari anak saya aja marah Tuhan kalau diulang tahun orang satu tak mundur satu tahun Tuhan kalau marah gunung berapi di jebuluk bantul dibikin gempa lagi desain tadi biar gini mas sekarang aku mau nanya tolong anak-anak di sekolah minggu dibiarkan saja Dek nanti kalau kamu besar akan ngerti dengan sendirinya saya karena ini orang-orang pintar langsung tak jawab terus dengan saya gimana orang saya enggak tahu nanya sampean bilang gitu enggak masih harus kuliah saya ini udah lulus kuliah jurusannya apa geologi salah di teologi pertanyaan saya lagi gini cuman mau mengenal mengenal lahirnya Yesus harus kuliah teologi terus banyak duit sekarang kalau di islam nanya kaitan dengan lahirnya rasulullah mesti langsung dijawab 12 robin awal tahun gajah tanpa biaya lah kok ini cuman nanya seperti itu kok harus kuliah saya aja kuliah disuruh kuliah jurusan teologi berarti kan dua kali kuliah membayarnya dua kali mahal nah ini batin saya belum tentu ngerti karena sampai hari ini ternyata kan enggak ada yang ngerti itu kan kalau saya dulu ngikutin harus kuliah lagi kan sia-sia maka dari itu dari lahirnya saja itu terus akhirnya bikin menyusahkan nah berikutnya saya kebetulan clipping foto-foto Allah foto Allah ya foto Allah kan saya saya pakai dakwah foto Allah itu maksudnya foto gambarnya Yesus itu kan banyak beda-beda nah cuman sampai hari ini saya para pemirsa nanti tolong dicek ya di setiap negara itu kan gambarnya Tuhan Yesus itu berbeda-beda saya punya kalau enggak salah baru tak kumpulin 29 baru 29 padahal ngerti itu lebih banyak lagi nah suatu ketika saya mencoba dakwah saya pakai ini itu ada ibu-ibu anaknya ada yang masuk Islam satu terus saya Pak Markus tolong ibu saya dikasih tahu caranya Pak Markus pokoknya terserah nah saya membawa laptop terus tak tunjukin foto Yesus yang kulit putih yang ganteng itu ya yang mata biru ya terus saya tanyakan bu ini gambarnya siapa ini Tuhan Yesus Tuhan yang sampaikan iya benar enggak keliru iya ini Tuhan saya oke bu kalau gitu dilihat sekali lagi iya ini Tuhan saya terus tak perlihatkan satu-satu saya ini justru bingung sekarang melihat foto Tuhan Yesus terus tak satu-satu-satu tak urutkan nah yang kalau enggak salah yang dari Bolivia itu matanya kan cacat satu ya mungkin tak kalah cerita saliban atau apa enggak ngerti ya nah itu aku tak tunjukin bu kalau di semua negara punya Tuhan misalnya di sekarang di Indonesia saja kalau presiden itu ada dua enggak usah banyak itu mesti berantem contohnya kalau di hutan makanya ada Raja Raja Hutan itu karena berbual dulu berantem pemenangnya adalah singa maka disebut Raja Hutan lah ini yang dikata Tuhan Yesus dari beberapa negara ini pengen berkuasa ini kan nanteman dulu lah Tuhan yang ganteng ini masih dimusukkan dengan yang hitam tinggi ini kalah udah gitu udah akhirnya iya ya aku kok jadi bingung ya eh Tuhan Tuhan yang ini kalah karena ganteng kalah gagah dengan yang lain nah akhirnya Alhamdulillah kalau bolak-balik tapi karena juga anaknya banyak yang katolik akhirnya pengen sahadat terhalang lagi yang Islam mengingatkan lagi pokoknya akhirnya bingung tapi Alhamdulillah ibu itu tiga bulan kalau enggak salah sebelum meninggal itu sudah bersahadat dulu Masya Allah Alhamdulillah nah mohon maaf nih Pak Markus tadi kalau Pak Markus menceritakan proses ketika Pak Markus sedang naik sedang membawa taksi membawa penumpang berdakwah gitu ya yang ingin saya tanyakan ini sebelum Pak Markus masuk Islam yang membawa Pak Markus masuk Islam ini apakah hal-hal yang seperti tadi ditanya ke orang Kristen itu termasuk kitab yang yang apa kontradiksi Pak Markus dari kecil memang sudah Kristen saya jadi gini ya di tempat kami kebetulan agamanya Puan Sasilah oke banyak banyak bineka tunggal lika tinggal nanti jadi ada yang ikut Hindu ada yang saudara saya walaupun tidak saudara kandung dari istri itu sama dari saya itu pendetanya tiga itu satu rumah Pak beda-beda tidak kalau yang keluarga inti Bapak aja oh yang keluarga itu cuma Islam sama apa ya kayak kejawen gitu ya oh jawen itu terus akhirnya setelah saya belajar banyak ini karena itu yang paling menyedihkan adalah konsep ketuhanan itu tadi ya Bapak usia berapa Pak masuk Islam saya sehat sama istri itu tahun 90 90 ketika usia berapa itu masih muda berarti di bawah 30 berarti ya sekitar 30-an 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 35 ya sekarang 65 tinggal ngitung aja berarti ya berarti Bapak memang apa namanya waktu masih mudanya aktif di gereja kalau aktifnya tidak yang apa yang sangat-sangat aktif itu maistri istri saya hanya banyak baca buku saja tapi makanya istri saya itu apa kalau cerdasat matincil pinter oh gitu hafal maksudnya hafal ayat-ayat pilihan gitu ya mungkin mungkin seperti itu kalau saya kan memang tak pelajari itu tapi dulu Bapak di gereja hanya jemaat saja iya seperti jadi bukan aktifis tapi setelah saya banyak baca buku itu saya Alhamdulillah bisa menandingi istri buku apa saja yang dibaca menarik juga saya ahmed didat oh the choice terus bukunya jadi waktu-waktu Bapak masih krisan sudah baca buku the choice iya baca itu terus ini apa sama buletin buletin cuman namanya lupa terus Injil Barnabas oh nah makanya waktu saya ke Jakarta ini bikin bingung orang di kereta saya karena baca Injil Barnabas tapi saya sama istri sudah muslim katanya Injil Barnabas itu mendekati Islam saya mau enggak tahu kan tetap beli buku itu di kereta itu ternyata ada seorang perhatian dengan saya orang ini shalat shalat baca nya kok Injil akhirnya orang itu penasaran memberanikan diri masa aku mau nanya karena waktu itu masih muda ya nanya apa Pak Bapak ini tadi tak perhatikan shalat di kereta tapi kok baca hanya Injil ini kenapa oh gini Pak saya ini muslim alhamdulillah tapi baca ini supaya pengetahuan saya tambah nah katanya Injil barnafas ini dekat dengan orang islam saya makanya saya sejak dulu termasuk Pak Jalal Mohsin ini saya dulu dekat juga kebetulan nah ini terus sama yang beli tanah tadi ustaz saya ustaz sunarti sahuri di Dewan Dawa Yogyakarta itu yang menaungi kami kami punya komunitas majelis muktadin itu majelis apa muktadin orang yang mendapat petunjuk jadi saya ini ketua majelis muktadin Yogyakarta sekarang periode ketiga ini disitu apa-apa kalau ada apa-apa yang melindungi penartisan ini tapi sudah almarhum ini orangnya kaya jadi seorang kiai punya supermarket 7 8 pom bensin dan lain sebagainya ini kiai perlu dicontoh karena kaya bener dan untuk dakwah bener jadi kalau cerama kemana-mana itu dikasih amplop diterima dulu nanti disumbangkan disitu nah mohon maaf tadi bapak cerita bapak bersahadat bareng calon isil bersahadat langsung nikah nah kata bapak tadi istri aktif di gereja berarti istri sebenarnya lebih paham bible daripada bapak waktu itu tetapi gimana ceritanya istri kau sampai akhirnya mau ikut masuk islam jadi namanya cinta itu akhirnya waktu itu mungkin pikirannya istri kan gini pokoknya aku kalau sampai sudah nekat ke islam dulu pikirnya gini pokoknya nikahnya di KUA tapi nanti anu masing-masing ya pikirannya masing-masing gitu karena dia juga bekerja di Yajasan Nasarroh juga jadi seorang perawat udah gitu akhirnya begitu sahadat ini tidak terus masuk islam terus sholat dan lain enggak pokoknya aku sering tak tage ayo di sholat besok aku ingin bisa sendiri setiap saat itu sampai dengan empat tahun enggak lama lama banget memperjuangkan ini suatu saat pas ulang tahun itu kasih hadiah buku pesalatan sama waktu itu apa ya kalau enggak salah saja dah nah udah gitu istri saya memang cerdas jadi langsung gitu aku ngerti dalamnya mesti ini buku pesalatan sendiri dia dia punya feeling itu bagus memang jadi kalau di rumah misalnya ada tamu saya enggak bilang itu begitu masuk rumah langsung nanya mas tamunya siapa aku belum ngomong itu feelingnya bagus tadinya di asbak ada rokok jadi ada rokok asbak jadi tahu enggak merokok enggak maksudnya kan ada buntung rokok ada tamu gitu mungkin jadi enggak disediainin oh enggak enggak tahu itu punya anuger sendiri udah gitu nah suatu saat yang nunjukin bahwa istri baca buku pesalatan itu kutubusuk bahsanya jawa tinggi oh maksudnya di kasur kasur spring bed itu kebetulan ternyata tinggi itu istrinya menggigit kutubusuknya menggigit itu ya menggigit saya besok kan tak bersihkan montak jemur ternyata saya membuka itu lihat buku pesalatan ditaruh di bawah kasur letak pelajari oh udah lecek berarti udah dibaca Alhamdulillah suatu saat memang Allah menunjukin ke saya bahwa hasil ngomong kamu itu gak sia-sia itu setengah dua saya pulang dari nyetir taksi begitu nyetir taksi pulang saya sebenarnya capek banget tapi orang orang capek banget itu kan susah tidur nah istri saya keluar tak pikir cuman kencing gitu ya itu ternyata wudu waktu itu saya indekos kok pakai kamar kecil gitu nah udah gitu cuman tak kasih kelambu gitu ya ini loh istri saya sholat saya kaget kagetnya gini membawa buku terus membawa mau kena atau bahasanya sini rukuh ya itu orang gak pernah pakai rukuh nanti takutnya lubangnya keliru di belakang saya punya mikir berapa lama tuh pak dari masuk islam sampai sholat pak 4 tahun makanya lama banget tapi setiap saat tak tageh ayo sholat deh besok aku tak pengen bisa sendiri nah udah gitu makanya ada banyak cerita lucu orang yang gak ngaji tadi nah ini terus udah sholat ketemu ramadhan sholatnya aja tiap isak kalau aku tidur lainnya itu gak sholat nah udah terus begitu dia itu sudah sering sholat terus nemuin bulan ramadhan gak saya bilang di di ayo sekarang kita sholat tarweh mas besok aku tak bisa sendiri jawabannya tutup sama terus alah kemarin udah sholat aku ngintim gitu yang ngintim sendiri gak dosa alhamdulillah ceritanya pak marcus tadi ya perjalanan pak marcus dari mulai meneliti sendiri sampai akhirnya malah berdakwah di dalam taksi alhamdulillah sampai hari ini tapi sekarang tidak di taksi jadi nanti kalau tempat saya ada tamu tempat saya kan dipakai pembelajaran herbal oh gitu kemarin belum lama ini nah ini ini cara saya ada tamu kebetulan empat orang agamanya empat beda-beda agama semua protestan katolik islam satunya buddha nah kebetulan pas puasa katanya ini pada puasa apa yang buddha julian jawab saya tidak aku agamanya buddha pak terus yang islam aku puasa pak terus yang katolik aku biasanya eh yang protestan yang dari ntt pak aku biasanya puasa tapi hari ini tidak terus yang satu enggak aku puasanya kalau kebetulan pas ano prapaskah nah terus tak tanya mbak aku mohon maaf tolong dikasih tahu ayat yang diinjil kan semua bawa injil kan di hp nya mesti ada saya bilang itu yang buddha juga punya bukan maksudnya yang dua itu oh yang dua tolong aku dikasih tahu puasa yang perintahnya diinjil prapaskah itu dimana waduh pak enggak ngerti memang aku ngerti kalau itu enggak ada sering tak tanyain memang jadi terakhirnya terus inilah puasamu itu tidak seperti itu kayaknya aku ngerti deh tapi enggak ngerti kalau saya suka ceramah pakai ini terus tak tanya coba buka injil matius pasal 4 ayatnya 1 dan 2 kan dia dibaca bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam terus di lukas pasal 4 ayatnya kebetulan sama 1 dan 2 nah sepulang dari sungai yordan dia dicobai oleh hebis disana tidak makan apa-apa selama 40 hari rok enggak pakai malam nah ini cuman disitu kata-katanya tidak puasa loh disana tidak makan apa-apa kalau itu diartikan puasa berarti puasanya 40 hari tapi tadi tuh Yesus dicobai sama iblis pak itu iblisnya tahu enggak kalau Yesus itu Tuhan pak ya nah aku makanya disini termasuk yang membingungkan itu makanya aku kalau ceramah itu sekarang kok berani-beraninya iblis mencobai Tuhannya Tuhannya kok ya diem aja nah itu itu tanyakan itu yang menjadi bingung jadi Alhamdulillah berarti metodenya Pak Markus kurang lebih sama sama saya iya apakanya aku ini ada temennya cuman karena sampean punya buku banyak aku bukunya terbatas tapi buku-buku yang satunya nah teman-teman disini ada produk bagus nih namanya Sultan Parfum parfum para perindu surga nah disini ada 4 macam produknya yang pertama parfum dengan aroma Raudoh parfum dengan aroma Hajar Aswat parfum dengan aroma Kasturi dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga nah kalau teman-teman sekalian sedang umroh lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah nah selain teman-teman beli parfum ini nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga apa aja sih teman-teman gratisannya nih yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah nah yang kedua teman-teman nanti dapat gratis taspi nih wah lucu banget ya emote nih bisa dibawa kemana-mana yang ketiga nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja disini udah dijelasin teman-teman semua nah jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli informasinya ada disini nih nah dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel youtube ngaji cerdas nah luar biasa kan dengan harga berapa teman-teman sekalian cukup dengan 90 ribuan saja teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih masya Allah ya ini semua nih semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah support channel youtube ngaji cerdas nah luar biasa kan nah jadi tunggu apa lagi teman-teman ya segera hubungi disini nih di link yang tertera di bawah ini ya terima kasih ya teman-teman sudah memonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih